PEMAYAN 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 Diketahui dia adalah pemain serbabisa Giovanni Numberi, tak lagi bersama Persipura Klub Liga 2. Dikutip dari laman PSIS Semarang, Giovanni dikontrak untuk melengkapi pemain di posisi back sayap. Kelebihan Giovanni antara lain bisa dimainkan di posisi kanan maupun kiri. Pemain berusia 23 tahun ini juga sudah lama beradaptasi dengan PSIS Semarang. Pasalnya mantan pemain Persipura Jayapura ini sudah mengikuti trial di PSIS Semarang pada paruh musim Liga 1 2022-2023 kemarin. Kami pantau cukup lama dan tim pelatih mengatakan bahwa Gio layak bermain untuk PSIS, ujar CEO PSIS, Yoyo Sukawi dikutip dari laman resmi PSIS. Yoyo Sukawi juga mengisyaratkan bakal mendatangkan pemain baru di posisi sayap. Dan nanti juga akan ada satu lagi pemain yang melengkapi posisi back sayap setelah sebelumnya PSIS juga sudah memiliki Fredian, Bayu, dan Haikal, tutup Yoyo Sukawi. Mengenal Taufani, otak serangan super sub timnas Indonesia asal Borneo FC, PSIS minat? Mengenal Taufani, otak serangan asal Borneo FC yang sukses jadi penentu kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam, sesuai dengan selera PSIS Semarang, yakin tak tertarik, nama Taufani masih kalah gemerlap dengan pemain yang memiliki tipikal permainan sama dengannya seperti Marcelino Ferdinand dan juga Beckham Putra. Pasalnya, sejauh ini bersama Borneo FC, Taufani hanya mendapatkan 8 kali kesempatan turun di musim 2022-2023. Dari 8 pertandingannya, Taufani hanya mendapatkan 2 kali kesempatan turun sebagai starter di lini tengah Borneo FC, total, Taufani hanya mendapatkan 270 menit bermain bersama Borneo FC di musim lalu. Taufani yang tak banyak diperhitungkan di skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Shafri malah mampu tampil menawan. Taufani mampu bukukan 1 gol dan juga 1 asis dari 4 pertandingannya di SEA Games 2023. Lebih spesial lagi, 1 gol Taufani mampu membawa timnas Indonesia lolos ke partai final SEA Games 2023. Gol telatnya di menit ke-95 mampu pastikan langkah Garuda yang hanya bermain 10 pemain ke partai puncak. Terima kasih telah menonton!